Pemirsa Baraday sempat memperagakan adegan ketika dirinya menembak Brigadier J dalam rekonstruksi kasus pada Selasa 30 Agustus 2022. Baraday yang memakai seragam tahanan itu menembak Brigadier J di rumah dinas Verdi Sambodi 23. Ketika memperagakan lagi bagaimana dirinya membunuh Brigadier J, ekspresi wajah Baraday menjadi sorotan. Sambil memegang pistol dengan kedua tangannya, Baraday tampak berkali-kali memejamkan mata. Banyak yang menilai ia seperti berusaha mengingat apa yang terjadi di hari itu. Namun banyak juga yang menilai Baraday terlihat trauma lantaran ekspresinya yang seperti tertekan. Sementara itu Verdi Sambodi rekam berada di belakang Baraday ketika jadannya itu memperagakan adegan menembak. Sesekali Baraday juga berbincang-bincang dengan pemilik untuk menjelaskan detail peristiwa tersebut. Namun sayang apa yang ia katakan tidak terdengar. Demikian informasi terkini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.